Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang cara menggunakan winbook ya menggunakan winbook untuk masuk atau mengkonfigurasikan mikrotik yang kita miliki oke, yang pertama kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi winbook terlebih dahulu caranya adalah silakan teman-teman masuk ke browser teman-teman ya, komputer teman-teman kemudian ketikkan pada kolom pencet adalah winmikrotik.com kemudian kita search kita tunggu sampai loading website-nya terbuka jika sudah tampil website-nya, silakan kita masuk ke button software dan klik pada software nah disini akan muncul beberapa software disini silakan teman-teman pilih pada bagian winbook dan akan muncul 2 versi 64bit dan 32bit untuk mengecek apakah yang versi kompiler teman-teman 64bit atau 32bit teman-teman secara mudah dapat masuk ke bagian relaks roller disk pc klik kanan kemudian properties nah akan muncul daripada sistem tipe ini akan menggunakan terlihat ya disini saya menggunakan 64bit jadi disini saya mendownload yang 64bit klik download dan winbook akan langsung terdownload jika sudah teman-teman double klik pada winbook akan muncul seperti ini, klik allow access setelah itu teman-teman arahkan pada next board nah disini untuk winbook terlalu berhasil di download berikutnya adalah kita menghubungkan mikrotik kita ke komputer yang kita memiliki yang berikutnya adalah teman-teman harus lakukan ialah menghubungkan mikrotiknya dengan komputer caranya disiapan ke belak kemudian klik dihubungkan ke misalnya lebih dua revisi kapal terbiak kemudian untuk misalnya kita hubungkan ke vc atau laptop yang dimiliki orang teman-teman nah dibuatnya untuk komponnya juga jangan lupa dicolokan ya dan hasilnya adalah seperti ini bebas ini untuk colokan teman-teman bisa di antar 2, antar 3, antar 4, antar 4, antar 5 karena item saya lebih suka di antar 2 karena nanti di antar 1 kemudian biasanya saya hubungkan untuk sumber internet oke setelah terhubung kita balik lagi ke winbook kita kemudian nanti teman-teman masuk ke kocerator dan jangan lupa klik refresh nah akan muncul mark address seperti ini silahkan teman-teman klik pada mark addressnya jangan di IP ya dan pilih mark address untuk passwordnya adalah seperti biasanya adalah defaultnya adalah admin kemudian untuk passwordnya adalah 0 yaitu login atau konekkan nah disini untuk mikrotik winbooknya sepeda otak dulu disini teman-teman sudah bisa melakukan melanjutkan pada mikrotiknya untuk putra mengajemennya ada di video-video play disini nanti teman-teman cek saja bagaimana untuk setting hotspot, setting untuk game online, game voucher nanti tidak pasti playlist yang ini gitu saja ya mungkin untuk masuk ke winbooknya semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya terima kasih selamat menikmati